Nama aku Syafiqah, seorang eksekutif pemasaran di sebuah syarikat di tengah bandar Kuala Lumpur. Setiap hari aku ulang-alik naik LRT dari rumah aku di Ceras, sebab kalau bawa kereta, mahu berjam juga tersangkut dalam trafik. Kerja aku ini tak menentu masa. Selalu ada mesyuarat sampai lewat petang, dan kadang-kadang aku terpaksa stay back untuk siapkan report ataupun join meeting yang tiba-tiba dijadwalkan last minute. Cerita ini terjadi kepada aku beberapa hari lepas, dan memang sampai sekarang aku rasa meremang kalau ingat balik. Aku ini memang rapat dengan kakak-kakak cleaner di pejabat, sebab selalu berjumpa dan bersembang bila ada masa. Setiap kali berbora, ada saja kisah seram yang mereka kongsikan, terutama sekali pasal tingkat 12 yang dikatakan keras. Menurut mereka, tingkat ini memang tak berapa bersih. Banyak benda aneh yang mereka pernah nampak, terutamanya jika datang awal pagi dalam pukul 5 atau 6 sebelum ramai staff tiba. Aku selalunya dengar sahaja, malas nak ambil tahu sangat, tapi jauh dalam hati. Ada juga rasa gerun bila mendengar cerita-cerita mereka. Kakak-kakak cleaner pernah berkongsi tentang kelibat perempuan berambut panjang dan berpakaian hitam merangkak atas lantai sebelum hilang ke dalam tiang. Ada juga yang pernah ternampak lembaga hitam berbadan besar dengan mata merah menyala bergayut di dalam lift. Aku memang rasa seram setiap kali mendengar, tapi biasanya aku anggap cerita tu sebagai hiburan je. Kadang terasa macam rekaan. Tambahan pula, aku memang jenis yang selalu balik lewat. Kalau asyik ingat cerita-cerita mistik tu, takut nanti aku pula yang seram bila balik lewat, seorang diri. Setakat ni, Alhamdulillah, tak pernah lagi aku terserempak benda-benda aneh bila balik lambat waktu senja. Namun, dua hari lepas, ada satu kejadian yang buat aku rasa nak lari tak cukup tanah. Hari tu aku balik lewat sebab habis meeting dekat pukul 6 lebih. Selepas meeting, kawan aku pula ajak naik ke tingkat 18 nak setelkan fail ISO. Aku tengok jam, dah nak dekat maghrib baru kami selesai kerja. Kawan aku terus balik, tapi aku kena naik semula ke tingkat 12 sebab nak ambil bag di workstation aku. Bila lift sampai di tingkat 12, suasana memang dah gelap-gelita. Pejabat sunyi sepi, rasa macam tinggal aku seorang sahaja kat situ. Dalam hati dah rasa tak sedap, tapi aku cuba positifkan diri. Aku fikir nak solat maghrib dulu sebelum balik, supaya rasa lebih tenang. Jadi, aku pun cadang nak ke tandas untuk ambil wuduk. Tapi, masa tengah jalan ke lorong tandas, tiba-tiba aku terdengar bunyi air disimbah-simbah, macam ada orang main air kat dalam tandas. Padahal tandas tu gelap. Jantung aku dah mula berdegup kencang. Siapa pula yang main air senja-senja ni? Bisik hati aku. Bulu roma aku meremang sebab tandas tu memang gelap dan langsung tak nampak bayangan orang. Terus aku rasa tak jadi nak masuk. Malas nak cari masalah. Aku patah balik, dah tak jadi nak solat. Dalam hati, aku fikir nak ambil bag dan keluar cepat-cepat je. Sampai sahaja di kawasan workstation, aku buka semua lampu sebab rasa tak sedap hati. Aku tengok sekeliling, memang sah tak ada sesiapa pun. Sunyi sepi. Aku berjalan cepat-cepat menuju workstation aku, cuma fikir nak ambil bag dan keluar secepat mungkin. Tapi tiba-tiba aku terdengar bunyi suara kasar, serap macam suara orang tua, seolah-olah datang dari workstation di belakang aku. Aku terasa nak menjerit. Tapi entah kenapa mulut aku terkunci, jantung aku pun berdegup kencang. Aku terfikir nak lari ke lift, tapi bag aku ada kat workstation. Dan dalam tu ada semua barang penting yang aku perlukan seperti wallet dan card touch and go. Jadi, nak tak nak, walau macam mana seram sekalipun, aku terpaksa beranikan diri. Aku capai back dan berlari terus ke arah lift. Sampai di ruang lift, aku tekan butang lift macam orang gila. Lama sungguh rasa tunggu lift tu, padahal biasanya tak lambat macam tu pun. Masa itulah aku doa dalam hati, minta-minta janganlah ada benda pelik dalam lift nanti. Teringat cerita kakak cleaner pasal lembaga mata merah yang pernah bergayut dalam lift. Lagi buat aku rasa seram. Akhirnya, lift sampai juga. Bila pintu terbuka, Alhamdulillah, aku tarik nafas lega sebab kosong. Aku terus masuk dan tekan butang ke ground floor. Sampai di lobi, aku berlari keluar lift dan lega bila nampak ada orang kat luar. Hilang rasa seram tu walaupun jantung aku masih berdegup laju. Esoknya, aku ceritakan pengalaman aku pada kakak-kakak cleaner tu. Mereka hanya tersenyum sambil berkata, kami dah biasa dengar bunyi-bunyi macam tu, kadang-kadang nampak benda pelik pun dah tak hairan. Mereka cerita lagi, pagi tu mereka terdengar bunyi orang membasuh pinggan awal pagi di pantry. Meremang bulu roma aku bila dengar, nasib baik aku cuma dengar bunyi hari tu. Kalau benda tu betul-betul muncul depan mata, tak tahulah apa nasib aku. Sejak hari tu, aku memang dah nekat tak akan stay back sampai senja kalau seorang diri. Biar orang nak kata aku penakut sekalipun, aku tak sanggup dah melalui pengalaman seram macam tu. Sambil ceritakan ni pun, aku masih boleh rasa meremang bulu roma. Alhamdulillah, malam tu aku selamat, tapi pengalaman tu akan aku ingat sampai bila-bila. selamat menikmati. Sambil ceritakan ni pun, aku selamat menikmati. Sambil ceritakan ni pun, aku selamat menikmati. aku selamat menikmati. aku selamat menikmati.